Pada hari Jumat 5 Oktober 2018 telah ditemukan seorang jasad korban dan dievakuasi dari hotel Roa Roa yang terkena gempa. Dari jasad korban yang ditemukan ada dua pihak keluarga yang mengklaim jasad korban tersebut. Di rumah sakit, jenazah korban diidentifikasi oleh DVI dan Inavis Pori, identifikasi yang digunakan menggunakan identifikasi ilmiah. Proses identifikasi dilakukan melalui data primer, salah satunya melalui data-data seperti profesi dari korban, di mana jenazah yang ditemukan tersebut merupakan seorang PNS dan juga atlet. Setelah dilakukan proses identifikasi, Inavis Portable System oleh tim Pori diketahui jasad korban tersebut atas nama Dewa Yoga Nata Kusuma, yang merupakan warga Bali. Hari ini, kami akan rilis kembali, yaitu pemohon jenazah dengan proses pembuktian secara ilmiah. Hal yang menarik, pada sore hari ini akan kita lihat di hari ke-8 ini. Bahwa telah ditemukan pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober kemarin, dievakuasi jasad seorang korban tempat palu di Hotel Roa-Roa. Dari hasil evakuasi tersebut, ada dua pihak keluarga yang merasa bahwa jasad korban tersebut adalah merupakan salah satu anggota keluarganya. Konflik tersebut, langsung dibawa jenazah ke Rumah Sakit Bayanggara. Dari Rumah Sakit Bayanggara, diproses melalui proses pembuktian secara ilmiah, baik dari tim DGI dari Naui Portable, kemudian tim Inavis, juga tentunya melibatkan dari dokter dan Rumah Sakit Bayanggara Palu. Dari hasil pemeriksaan 3 aspek tersebut, Di sini disebutkan bahwa jenazah yang sudah dievakuasi dan dikerima oleh Rumah Sakit Bayanggara, diberikan label biar diatapukan. Labelnya adalah label 00 Roa-Roa-Garing 0135. Hampir sama prosesnya mekanisme dengan pada saat kita mengungkap atau merilis kembali kasus dikembungkannya warga negara asing Korea Selatan, Jodal Roa-Roa dan Mr. Lee. Kemudian dari identifikasi label tersebut, kemudian identifikasi melalui data primer dirik jari, nanti secara tersebut akan dijelaskan dari Naui Portable, kemudian juga dari sisi dental dan medis, nanti akan dijelaskan oleh tim dari DGI. Diputuskan bahwa dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan secara teliti, secara komprehensif oleh tim tersebut, bahwa jenazah tersebut atas nama Dewa Gede Yoganata Kusuma. Dari tim DVI, proses dilakukan dengan dua metode, yaitu metode primer dengan mengecek sidik jari dari jasad korban, serta melalui dental record dan DNA jasad korban. Kami melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, 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 laki-laki dari segi wajah, wajah rusak. Kemudian kami melakukan pemeriksaan jari. Kami mengecek kondisi sidik jarinya. Setelah kami bersihkan, kemudian kami periksa, bahwa kami dapatkan dari 10 sidik jari pada ayah pesakutan, kemudian yang dapat kami serap adalah pertama sidik jari tengah kanan. Kemudian sidik jari manis tengah kanan, Pak. Kemudian sidik jari kelingking. Yang masih bisa kita lihat, cukup bagus. Kemudian untuk jari kiri yaitu pelunjuk kiri. Ini, Pak. Untuk sidik jari yang lainnya rusak. Kemudian dari sidik jari ini yang bagus adalah sidik jari tengah. Yang saya kasih kotak merah. Kemudian sidik jari yang tengah ini kita cek secara elektronik pertama. Kita gunakan alat identifikasi yang namanya IPS. Di napis portable system. Alat ini langsung mengecek ke database yang kita punya di Mabes Polri. Kalian juga dengan portal database IKTP. Saya ulangi. Sidi jari ini kita cek dengan alat IPS. Kemudian mengecek ke database. Sourcing ke database kita yang ada di napis Mabes Polri. Kemudian melalui portal ke data IKTP. Selanjutnya muncullah teridentifikasi melalui sidik jari. Atas nama Dewa Gede Yoga Natah Kusuma. Tempat lahir Tabanan tanggal lahir 16 Mei 1980 laki-laki agama Hindu. Alamat Banyar Tegal, Ambengan Sakeh. Desa Kelurahan Tegal, Ambengan Sakeh. Kecamatan Tabanan, Provinsi Bali. Pekerjaan PNS. Dari Palu, Sulawesi, Tengah, Tim Tribrata TV. Salam Tribrata. Baru Pertama Kalini. Terima kasih.